Atau karena kempah atau gunung meletus dengan dorongan lahar dingin atau apa, kita tidak punya data terkait itu. Tapi yang jelas kalau lihat dari beberapa titik galian yang kita lakukan, ini tanahnya seperti teraduk. Nah kalau tanahnya teraduk, dugaan kuatnya itu adalah pernah dilakukan penggalian. Mungkin sudah lumayan lama dari sekarang, ataupun memang karena dulu tampak, tapi dilakukan pengurukan ulang. Atau pengambilan beberapa material batanya untuk dibuat, untuk mendukung bangunan lain atau apa. Itu bisa saja sebenarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ada belokan struktur pagar gitu, tapi kita tidak menemukan itu. Kita masih belum menemukan karena posisi pagar ini kan tidak lurus antara yang kita gali sekarang dengan yang sudah muncul di bagian utara dari struktur ini. Jadi dia masih ada beda, masih ada beda sekitar 10 meter begitu antara garis lurus utara-barat yang dinding bagar yang sisi selatan dari yang sudah ketemu. Ini sudah lama, jadi memang masih kita cari sebenarnya, cuma kondisi tanah yang di utara ini sudah terlalu rendah. Jadi sangat rendah, jadi kalaupun ada persimpangan, kemungkinan besar sudah habis. Syukur-syukur nanti kita bisa lanjutkan karena peruntukan lahan yang di pinggir utara dari lahan yang kita gali ini kan untuk jalan. Jadi kita juga tidak menghilangkan akses, tidak menghilangkan akses dari masyarakat yang bertani maupun yang ke desa panggih melalui gali. Tapi sejauh ini apa sudah ada temuan indikasi menimbulkan gerbang berupa paduraksa atau bentar lalu? Nah kalau jenis Gapura kita secara struktur kita tidak menemukan fondasi yang mengarah kepada fondasi Gapura, paduraksa, mempun bentar. Jadi masih belum ketemu. Nah apakah dia memang tepat berada di tengah atau ternyata nanti kita menemukan anomali lagi, struktur itu masih lanjut ke selatan. Dan pintunya memang ada di sisi selatan lagi, kita belum tahu persis. Karena kalau kita berkaca ke beberapa candi, sebut saja candi panataran di Belitar, Gapura masuk utamanya kan tidak tepat berada di sisi tengah, tapi lebih ke selatan. Nah nanti kalau memang kita sudah mendapatkan ujung dari struktur pagar sisi barat ini, kemungkinan kita bisa menganalogi ke candi panataran apakah memang ada fondasi struktur Gapuranya, ataupun memang tidak ada sama sekali. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan masih besar. Atau memang dia tidak pakai Gapura misalkan gitu. Ini juga sangat memungkinkan. Karena yang di Panataran juga kita tidak menemukan Gapura. Kita hanya menemukan dua arah pala untuk memasuki area candi. Jadi masih kemungkinannya masih besar. Kita coba menelusuri dengan ekskavasi itu. Nah apakah memang dia menjadi satu konteks kesatuan antara situs ini dengan mereka huripan yang di timur itu. Atau memang dia terbagi lagi kita belum tahu persis. Karena kita masih, bukanya ini kan masih belum full. Masih belum full. Jadi baru menyesuaikan kebutuhan lahan masyarakat. Jadi ada yang dibuka sekedar di kertas, terus ada yang ditutup lagi. Nanti buka lagi di baratnya, ditutup lagi. Secara garis besar bentuknya belum, belum tersambungkan. Terutama antara struktur pagar yang barat ini dengan struktur yang pernah kita gali di 2021. Yang sudah menampakkan fondasi Gapura. Nah ini belum tersambung. Karena memang di antara kedua struktur ini masih terdapat kebun tebu. Jadi masih kita sesuaikan dulu. Tapi secara kertas nanti coba kita lakukan asumsi-asumsi untuk perkiraan sekaligus jadi sasaran ekskavasi tahun berikutnya. Artinya memang masih belum ada jawaban ya Pak? Apakah dua situs ini satu kawasan itu masih belum? Ya kita memang baru sekedar berasumsi karena melihat anomali struktur pagar yang sedikit-sedikit tampak. Itu memang menunjukkan ada kemungkinan besar dia menyakut. Tapi kita belum tahu persis apakah dia bentuknya itu adalah nanti disekat dengan pemukiman dulu atau apa. Kita belum tahu persis tapi yang jelas kalau untuk situs utamanya mereka huripannya kita sudah bisa memastikan itu satu konteks halaman utama yang dibuktikan dengan adanya struktur batu andesit yang sudah kita pastikan itu sebagai candi. Lalu ada Gapura masuknya yang di sudut lapangan sepak bola dan kita temukan fondasi Gapuranya pada tahun 2021. Nah ke baratnya ini jadi penelusuran lagi. Mudah-mudahan ekskavasi lanjutan nanti bisa menjawab itu. Mudah-mudahan. Tadi sempat disebutkan ada kawasan bunyian atau pemukiman ya Pak ya. Itu masih istilahnya rilai-rilai nggak sih Pak kalau di bangunan suci yang tempat pemukiman itu ada salah satu pemukiman di halamannya? Ya karena ada data dukung tambahan sebenarnya di dekat situs ini terutama di sisi utara dari yang saat ini kita gali itu beberapa sumur. Ya ada beberapa sumur cobong yang sekarang kondisinya sudah rusak. Jadi ya tinggal satu kalau tidak salah yang masih dapat dilihat dan satu lagi ada di lapangan sepak bola dekat gawang sisi utara. Nah ini umumnya sumur ataupun jogong ini apeliasinya itu adalah ke pemukiman. Jadi kita belum bisa menerka apakah dia terpisah ataupun menyatu. Tapi umumnya dia di luar pagar. Umumnya. Jadi dalam satu konteks itu dia di luar pagar dari candi utama. Apakah dia hunian tapi yang jelas bukan hunian masyarakat biasa. Tapi lebih ke mungkin adalah pemimpin-pemimpin agamanya. Ya artinya kastanya yang berahma mungkin begitu. Nah cuman kondisi lahan yang berada di utara itu memang sudah jauh sekali rusak. Dalam artian sudah diolah kurang lebih 2 meter ketinggian beda level ya. Dengan kondisi atau level permukaan tanah yang saat ini ada. Hariannya hunian itu di luar kawasan dinding ya Pak? Ya di luar dinding dari candi. Karena candi ini kan dipagari dengan dinding keliling ini. Yang di dalamnya adalah untuk aktivitas peribadatan ataupun penderma. Atau ya istilahnya untuk keagamaan. Nah di luarnya baru ada yang propan atau tempat tinggal. Pak sedikit bertanya Pak tentang yang dicungkup itu Pak. Itu apa sama seperti ini atau bagaimana Pak? Kalau yang dicungkup ini memang kita juga belum bisa berinterpretasi. Karena bentuknya memang agak berbeda. Jadi ada semacam heksagonal di dalam ruangan. Jadi ada membentuk ruang kayak ada semacam apa ya gitu ya. Ruang kecil begitu ya. Dari susunan strukturnya itu. Kita belum bisa memastikan. Apakah itu dia membentuk dinding pagar. Atau dia membentuk bangunan tersendiri. Karena memang kita belum pernah melakukan ekskavasi detail di sana. Itu baru ada test speed dari seingat saya berdasarkan informasi dari juru peliharaan sini. Itu pernah dilakukan ekskavasi oleh pusat penelitian arkeologi nasional. Jadi puslin arkenas belum pernah melakukan uji test speed di sana. Tapi hasilnya kita belum tahu persis. Karena memang umumnya baru dilakukan identifikasi pola. Belum sampai ke interpretasi fungsi. Jadi mungkin nanti seandainya kita sudah mendapatkan pagar keliling ini. Kita mungkin akan melanjutkan ekskavasi yang di struktur kelinter itu. Itu bentuknya kalau utuh seperti apa gitu. Kurang lebih yang tertinggal. Karena saya lihat itu bingung bentuknya itu. Apakah itu ke dinding atau... Ada kayak masuk kan. Ada kayak masuk sedikit. Tapi masuknya juga nggak langsung 90 derajat gitu. Tapi miring, terus miring lagi gitu. Jadi kita belum pernah... Terus terang belum pernah ekskavasi detail kalau ini. Struktur kelinter itu. Pak, untuk yang tadi yang katanya Pak Adi tadi yang ada kerusakan itu. Itu disebabkan bencana atau dulunya pernah dibuka sama warga itu bagaimana Pak? Ya, ada beberapa struktur rusak ini. Kita belum tahu persis. Tapi kalau kita mengatakan bencana, kita tidak punya bukti konkret. Seperti ada semacam limpasan air atau banjir. Atau karena gempa atau gunung meletus dengan dorongan lahar dingin atau apa. Kita tidak punya data terkait itu. Tapi yang jelas kalau lihat dari beberapa titik galian yang kita lakukan. Ini tanahnya seperti teraduk. Nah, kalau tanahnya teraduk. Dugaan kuatnya itu adalah pernah dilakukan penggalian. Mungkin sudah lumayan lama dari sekarang. Ataupun memang karena dulu tampak. Tapi dilakukan pengurukan ulang. Atau pengambilan beberapa material batanya untuk dibuat untuk mendukung bangunan lain atau apa. Itu bisa saja sebenarnya. Apa bisa dikatakan di jarah itu Pak? Kayak di jarah, begitulah. Cuma kalau dilihat dari struktur pembentuk dari pagar ini kan bukan bata yang utuh. Jadi banyak bata yang sudah patah-patah begitu. Jadi kemungkinan besar ya orang mencoba untuk melakukan ekskavasi. Menggali. Menggali-menggali. Mungkin penasaran atau apa kita tidak tahu. Rusaknya karena orang. Dugaan kuatnya karena orang. Dugaan kuatnya karena orang. Terima kasih telah menonton